Selamat pagi untuk kita semua, kita sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Bapak ibu kekasih Tuhan, adik-adik dan semua saudara-saudara kekasih, kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi Hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga kami mengujap syukur, Tuhan boleh memelihara saat kami beristirahat, boleh menjaga kami, melindungi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan penuh keberkatan yang asalnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kami, sebagai penguat kami untuk menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan memberi kami hikmat, sehingga kami pun boleh mengerti firman saat ini. Bapak kami dalam kerajaan sorga ini kehidupan kami Tuhan, kami sungguh haus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu kekasih Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab dari Kitab Lukas Pasal 10, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Injil Lukas Pasal 10, ayat 21 sampai 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak dan siapakah Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid kita sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin Satu tema berdasarkan Renungan Harian Raya, edisi hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, ialah Bersyukur Kepada Tuhan. Yakilan Bahasa Raya di Kua Mak Kuresumanga Langan Puang Kalau kita bersama melihat dalam Kidung Jemaat 299, ini merupakan nyanyian yang sangat populer di kalangan orang Kristen, dari anak-anak sampai lanjut isi usik ya, yakni lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Kepopuleran lagu ini semoga mendorong jemaat untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini, sebab memang Allah mengatakan, mengajarkan dalam Alkitab untuk bersyukur dalam segala hal. Di sini, Yesus bergembira dalam roh kudus yang membuat Yesus mengucap syukur kepada Allah. Yesus menunjukkan suatu teladan, teladan yang sungguh amat baik untuk diukuti oleh orang-orang percaya kepadanya dalam hal bersyukur. Yesus menyatakan ucapan syukur kepada Allah atas keberhasilan 70 murid dalam memberitakan Injil. Murid-murid mengerti rencana Allah dan turut berperan dalam misinya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kuasa Iblis tidak cukup untuk mencegah atau menghalangi penyataan Allah itu. Yesus bersyukur atas perbuatan Allah yang disembunyikan dari orang-orang yang mempelajari dan memahami Taurat, sehingga disebut orang-orang bijaksana dan pintar. Tetapi itu dinyatakan kepada orang-orang yang kecil dan rendah hati, yaitu orang-orang yang tidak terdidik dalam hal keagamaan. Orang yang rendah hati itulah yang menyambut Mesias dan memiliki hak istimewa. Dalam Yaakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak-Ibu kekasih Tuhan banyak orang yang menantikan dan mencari Mesias tetapi mereka tidak menemukan. Bila hak istimewa itu ada pada kita, sudah kita miliki, apakah lagi yang dapat menggantikannya? Itu tidak ada. Selain mengucap syukur dan menunjukkan hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, atas anugerah, atas kasih karunia yang diberikan kepada Allah, kepada kita, yakni anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak-Ibu kekasih Tuhan, mari bersama kita mengamini dalam kitab Kolose 3 ayat 15 mengatakan, Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin Sungguh kita bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan terlebih hari ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka, mari kita mengawali setiap kegiatan kita hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu, karena tidak ada alasan kami sebagai umat Tuhan untuk tidak mengucap syukur, karena seluruh kehidupan ini adalah karya dan kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang senantiasa mengasihi, menyertai kami. Terlebih dalam menjalani hari ini, kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menjaga bahkan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Baik kami yang bekerja, baik kami yang mengusahakan setiap apa yang kami usahakan, kami percaya Tuhan. Itu semua boleh mendatangkan berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Angkota Jemaah Tuhan yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan kami percaya bersama dengan Yesus ada kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan oleh karena kasih Tuhan, boleh menyertakan kesembuhan. Lewat setiap usaha-usaha yang dilakukan keluarga, Lewat setiap apa yang mereka terima, obat-obatan, kami percaya itu semua boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kasih kami. Kami juga bersyukur, mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini bersyukur oleh karena setiap berkat-berkat Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberkati menambahkan sukacita mereka. Ini kehidupan kami Tuhan, kami percaya kami boleh mengawali, kami boleh menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan ketika kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami, ini kami anak-anak Tuhan yang datang bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Renungan Harian Toraya, edisi hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam menjalani hari ini. Shalom. Terima kasih.